Intro Oke, halo semua Selamat datang di RPG episode 58 Kemarin di episode lalu Kita coba-coba buat premiere Ini lagi premiere mungkin Mungkin ini juga lagi premiere ya, halo chat Kayaknya di kanan lu kan Gua lupa lah, chat di sebelah mana Di lu berarti Jadi kita bakal premiere-in episode kali ini Karena kayaknya seru ya Kemarin ketika gua Mantau juga ya, kalian kita pada ngobrol Dan memberikan opini-opini juga jadinya Untuk jawaban-jawaban yang ada Ini juga kalian nunggu apakah jawaban kalian muncul apa tidak Betul Terima kasih juga kemarin premiere yang nonton cukup oke lah Oke lah untuk Oke lah itu oke lah Oke banget oke banget Dan untuk episode kali ini yang bakal kita bahas adalah Jikalau kalian Ya nanti ya di Nintendo Switch 2 nanti Kalian berharap ada game apa Betul sekali Ini harusnya sih menarik Jawabannya akan berandai-andai Buat kalian yang pengen ikutan RPG ya Buat dapatin Steam OLED dan base answer Jangan lupa kalian jawab di kolom komentar di bawah Pertanyaan yang ada di akhir video Akhir video Akhir video chat Akhir video Dan kita langsung ke jawaban pertama aja Itu dari Fajar 4905 Nintendo identik dengan game eksklusif ya Jadi gua berharap ada game Mother 1 dan 2 Versi remake boleh 3D boleh 2D boleh Soalnya gua jujur penasaran banget sama cerita game ini Tapi gak kesampean mainin ini Karena harus bundling Iya bener Jadi Mother 1 Mother 2 tuh cukup Masih tentang ibu Gua gak tau sih Gua gak tau ceritanya Gua gak tau ceritanya beneran deh Yang jelas ini game RPG juga Boleh lu cari gameplaynya kalo lu kepo Sebuah franchise Nintendo yang ditinggalkan Dia cukup lama banget sih ini Kalo misalkan memang dibalikin lagi Memang harusnya sih di remake sih Remakenya itu tapi lu kebaiknya pasti adalah HD2D sih kalo kayak gini caranya Oh seru kayaknya HD2D sih Iya kan? Atau kalo mau 3D itu pake art style-nya Ghibli Ghibli ya cocok ya kayaknya Atau dibikin seperti Octopath Iya Octopath HD2D HD2D ya bener Atau Ghibli Karena walaupun ini tidak ada Angkat-ngkatan dengan Ghibli ya Karena kalo misalkan kita ngeliat-ngkatkan Nintendo Grafik kayak Gameplay kayak begini nih Pasti jadinya kayak Pokemon Grafik-grafiknya nanti 3D-nya Pokemon tuh Kan kurang ya? Iya kurang 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 Gua beralap at least 3D-3D-nya itu Kayak Inezuma Eleven kemarin tuh Ya tapi ini cocok-cocok Untuk di remake dan dimasukkan ke Switch baru lagi Tapi gak tau ya Bisa meng-guide pasar baru gak sih? Dan meskipun ini jawaban pertama Masih belum segila itu lah ya Masih aman lah Masih aman Tapi thank you jawabannya Fajar Lanjut dari Pahlevimu Pokemon yang bagus Itu aja sih Alasan ku jual Switch pindah Dan pindah ke 3DS Karena game Pokemon di Switch B aja rata-rata Tapi Legend of Arceus Pemecualian Tapi itu pun juga spin off Dibandingkan Pokemon Mainland Remake DDS dan 3DS Jauh lebih bagus Ada Platinum Black and White 1-2 Remake HGSS Dan Oras Belum lagi XY sama Sun Moon Dan Ultranya Masih secara grafik Scarlet Violet sama Sword and Shield Lebih bagus Tapi secara dunianya masih kalah sama pendahulunya Pokemon game Cocok Pokemon yang bagus Jadi ya kalo mau mengharapkan yang lebih Berimajinasi lagi adalah Pokemon dengan grafik yang bagus Tapi mengambil ceritanya kayak Black and White Atau XY gitu ya Yang cukup bagus gitu Untuk disimak Kalo misalkan Scarlet Violet dan Sword and Shield Kan biasa aja sebenernya Secara visual iya Karena Scarfio dan Sword and Shield tuh mereka ngerasanya ya mungkin ya Merekanya Ya update nya di visual deh Udah lah Kayaknya inovasi-inovasi lainnya Ya udah aja lah gitu Walaupun Scarfio tuh ada sistem oke nya adalah Sebuah cerita yang Sepertinya bercabang kan Tapi not really Sama Ya bener kalo misalkan di 3DS bagus-bagus sih Ya kalo misalkan mau dimasukin lagi entah di remake atau gimana Boleh sih Ya kita cuma tinggal bisa liat si Pokemon ZA nanti Ya Pokemon ZA itu kalo misalkan menurut dia Legend Arceus itu adalah spin-off Berarti Legend ZA juga spin-off Masa sih tapi Iya Karena Pokemon Mainland Series tuh biasanya dua Yang ada dua Scarlet Violet gitu-gitu loh Bahkan di Switch aja belum Seperti belum nge-push Pokemon The Limit sih Kerasa ada yang ketahan ya Iya dari Pokemon Let's Go Eve Let's Go Pikachu Legend Arceus juga Iya oke bagus Cuman tetep segitu gitu loh Oke lanjut Itu dari Zabi Kuroyami Game yang gue harap ada di Switch 2 dan harusnya bisa di Switch 1 kan Iya bener sih Itu Tales of Bears ya Iya 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 Alasannya karena itu adalah game Tales pertama gue Dan menjadi game Tales yang paling seru dari semua game Tales yang ada Dari gameplay dan cerita juga favorit gue dari semua Tales Dunia, musik dan karakter juga jadi my personal favorite Velvet Wangi Iya Velvet emang mantap sih Kayaknya emang Kayaknya enak aja gitu bisa main test of Mercedes Ria secara portable di Switch Dan sayang banget sih kalo misalnya gak ada portingan Switch Karena Tales ini menurut gue adalah satu game yang enak banget di mainin di Switch Semua sih semua game Pals sih Bahkan kalo misalkan di Switch 2 gue lebih berharapnya Tales of Arise sih Oh Tales of Arise iya sih Push aja udah Push aja ke Arise sih Karena masuk tuh pasti tuh Masuk bisa Lancar yakin kalo buat Tales of Arise Biar seri nya bener di Switch yang biasa juga harusnya bisa lah Kuat ya harusnya kuat ya Kuat banget Kuat banget Tapi gak tau kenapa gak release disitu ya Dan cocok untuk main di Switch juga bener Kalo misalkan mau lebih oke sih harusnya Tales-Tales aja dibundling gitu ya Atau dirilis ulang untuk versi yang 60fps atau 4K nya lah Untuk di Switch nanti gitu Iya 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 Tapi gak tau lah Bandai Namco mau se-effort itu gak Ya maksudnya Bandai juga pasti setiap developer dan juga publisher sudah menyiapkan nih Untuk Switch 2 tuh pasti ada nih ya Main lainnya tuh pasti udah ada game-game nya Cuman ini Tales of versinya masuk apa tidak belum tau kita Pasti mereka mengutamakannya adalah Dragon Ball Pasti Atau gak Naruto Atau gak Naruto Naruto Ya udah kita ke jawaban selanjutnya dari Rama LSP Resident Evil 7 ke atas Ya Dengan kemampuan yang dirumorkan secara pesebar Seharusnya cukup kuat untuk menjalankan game RE7 sampe RE8 Dan untuk remake mungkin RE2 juga seharusnya kuat Membawa kembali ke hororan RE7 ke Switch 2 seharusnya Akan menjadi langkah yang bagus dan baik juga untuk Capcom maupun Nintendo katanya Nah lo berarti gak tau eh gak sih pasti tau ding Gimana Ada loh RE7 dan RE8 di Switch loh Tapi cloud Cloud Ada semua Ya berarti membuang semua versi cloud ya di Nintendo Switch ya Beneran jadi tidak cloud Native gitu loh Iya native semua Kalo gua kurang setuju di RE7 dan RE8 sih Kurang enak kayaknya Main FPS RE di Switch deh Kalo gua lebih sukanya itu RE2 dan RE3 tuh RE3 gua mau deh RE3 Remake RE3 lu mau ya Iya Salah satu remake RE yang gua paling suka walaupun paling RE4? Iya juga sih RE4 Maksud kayaknya? Gua lupa deh RE4 Remake Nah kan? RE4 Remake bener sih Tapi RE4 Remake tuh udah pecah sih RE4 Remake di Switch gitu ya mainnya ya Wah iya oke banget sih Bisa 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 Tapi kalo gua sih gak akan nyentuh sih kalo horror sih Engga ah gak serem itu RE3 juga gak serem Iya maksudnya kan jijik Katanya Soalnya Eh tujuh maksud gua yang tujuh Oh tujuh Tujuh kan Menyeramkan dan menjijikannya itu dapet Tujuh tuh shit momennya banyak sih Iya makanya Yang bikin gua gak mau ulang lagi nya ya Beda dengan RE3 yang gua udah ulang T2 kali mungkin T3 kali Iya Oke thank you jawabannya Raphael ya Oke kita ke jawaban player 2 dulu dari gua kali ya Iya Oke kalo jawaban dari gua Ini game baru sih Baru Game baru keluar Itu adalah Woodring Wave Oh iya sih Woodring Wave kalo bisa sih masuk Karena Genshin itu kan sudah tidak ada kabar lagi Iya Woodring Wave punya kesempatan buat menikung Menikung ya Langsung Genshin Menikung Keluarin aja teaser Saya Iya Nintendo Switch Tapi beneran di develop dan beneran masuk cu Maksud gua Jadi untuk Woodring Wave sendiri gua lagi Kejer Genshin Kejer Genshin Gua lagi Gak edit lah Cuman gua lagi Usahakan daily lah Usahakan daily Dan gua pengen cobain Nih coba masuk ke game gacha baru Yang mana gua Suka sebetul ya Dengan Gameplay Gameplay gameplaynya Dan juga Woodring Wave ketika gua komparasi dengan Genshin Ini Buat gua adalah game yang Shit shit nya Genshin tuh Diperbaiki semuanya di Woodring Wave Genshin How It Supposed To Be How It Supposed To Be Dari Cara lu manjat gedungnya Manjat-manjat tebing Terus Peri-peri Peri-peri Terus lu Sprint Gak Itu mah oke lah Itu di Genshin masih oke Tapi ngesprint Di Woodring Wave itu tidak ngurangin stamina Itu lebih oke Itu GG banget Genshin tuh masih zilda banget ya Zilda banget Jadi hal-hal yang tie di Genshin Di take out Di pelajari semua sama Woodring Wave Dan dibikin lebih better gitu loh Dan gua Kalo ini bisa di Nintendo Switch Seru Jadi gua gak perlu Depan laptop gua Nongkrong main gitu kan Dengan jam lama Jadi gua bisa tiduran Mainnya dengan portable Dan kayaknya bakal seru kalo main ini daily gitu On the go Dan memang Dari secara desain karakter juga Ini lebih Buat gua pribadi lebih oke lah Dan harus Ini juga Harus menge-push Nintendo Switch 2 nya Jadi ke 4K nya gitu loh Karena Harusnya main to be lebih bagus daripada gambar HP kan Harusnya Harusnya Walaupun Ya bener sih Woodring Wave itu punya Potensi Untuk menggeser Nih gua bisa nih Genshin mana gitu loh Itulah harapan Aing nya Dan itu bisa membuat Fans-fans Genshin pindah juga sih Oh ya Akhirnya gua coba Woodring Wave di Nintendo Switch Akhirnya kan mau pada belajar bahasa Penjajah ya guys Penjajah iya Oke jawaban selanjutnya Itu ada dari Fitrah Kusuma Nah ini langsung pas Permohonan yang impossible Melihat Genshin yang tidak kunjung rilis Gua pengen ada HSR aja di Switch katanya Switch 2 Selama ini main di HP Karena personally ga suka main turn based di PC atau konsol Dan main di HP sangat mengganggu aktivitas di chat pacar lah salah satunya Atau atasan bikin mood jadi ngenak buat mainnya Di chat pacar maksudnya Ngeluh apa-apa amir Dan kalo Kalo Game Freak bikin game Pokemon bagus gitu Dan ada voice over gitu Kenapa susah bener sih masukin voice over Kira-kira 3D tapi masih aja tidak berfokal Ya jadi kalo Si Fitrah ada 2 HSR dan juga Ya game Pokemon lagi sih sih Pokemon tapi kita ambil HSR nya ya HSR aja disini kita ngobrolin ya HSR udah paling cocok Game Mihoyo Atau game mobile paling cocok di Nintendo Switch itu HSR sih Iya Tadinya gua mikir Oh reverse 99 juga cocok Oh engga HSR Cocoknya gimana? Dan kenapa? Karena simple HSR tuh simple banget Bukan tipikal yang persona yang milih-milih Apa ya Skill Oh ngerti kan Ini kan kita Komposisi party sama ulti aja kan Itu kan dijualnya kan Yes 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 Ulti nya itu dan kemudahan nya itu Dan juga ketika eksplorasi-eksplorasi itu Tipikal game di RPG gitu loh sebenernya Yes 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 Makanya lebih cocok di Nintendo Switch Dan memang gua juga sempet mainin lagi kan Buat ngejar Robin saat itu meskipun ga dapet jadinya Dan gua juga ngerasa anjing main ini di PC mah Yaudah gua mending main persona sih kalo gua pribadi ya Iya Karena turn base turn base lagi Dan kalo secara gameplay sih gua ya lebih baik ke persona gitu kalo buat nyari gameplay ya Karena kalo dibuat di HSR Untuk gameplay main di PC agak kurang sih buat gua Iya Tapi HSR juga bisa sih menengkrak sih menurut gua Iya maksudnya kalo Genshinnya ga jadi ya Cus HSR aja Cukup cukup Menurut gua HSR cukup Kalo gua sih HSR itu Yang paling bikin gua pengen masuk kesitu adalah Karena satu animasi battle nya doang sih Oh oke Animasi battle nya tuh buat gua Bahkan persona pun Maaf ya Buat gua masih lebih bagus HSR sih Yes 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 Lebih flashy flashy HSR gitu Dan dari ulti-ulti nya juga lebih bagus ya Iya itu dia Makanya gua pengen banget Jika lo memang bisa di Nintendo Switch 2 dan bisa nge-push itu tuh The 4K dan 60fps nya To the next level Udah let's go lah Yoi Gua main-main ga yuk Oke lanjut Dari Fadel Putra Kalo berandai undai boleh seliar mungkin dong ya Iya Kalo gitu gua berharap banget di Switch 2 nanti ada sequel dari speed of game Pokemon Oh bener Yaitu Pokemon Conquest Pokemon Conquest bener bener Sebuah game tactical ge-grid turn base Yang premisnya ngehook gua banget Karena menggabungkan unsur sejarah Jepang Masa Nobunaga ada Pokemon katanya Dengan Raffiq2DHD Aja kayak triangle strategy menurut gua Itu udah keren banget Dan kalo di game yang original itu kan ada battle field yang muncul Cuma Pokemon nya Yang sedangkan trainer nya masih Ngasih perintah dari jauh Ngasih perintah dari jauh Nah gua berharap banget kalo memang ada sequel ya Bisa dibikin trainer nya turun langsung ke battle field Dan bisa kena damage Karena dengan begitu kita gak cuma meminginkan objektif buat ngalahin Pokemon musuh Atau ngebuat pos Atau ngebuat pos tapi kita juga harus muter otak juga Biar gimana caranya biar trainer kita gak diserang oleh Pokemon musuh katanya Kalo yang Conquest ya gua gak pernah denger nih kalo Conquest Pokemon Conquest tuh berarti menggambungkan Nobunaga Oda Era-era Samurai Jepang dengan Pokemon Jadi what if di era-era Nobunaga tuh ada Pokemon Pokemon ya Menarik Itu menarik Kalo gua sih sempet main sempet Cuma tidak deep dive into it Karena di emulator ya Jadi gua belum pernah coba sama sekali Kalo misalkan memang ini di Switch 2 Nanti Ini akan gua Harapan ya Harapan ya Dan kalo misalkan di game Pokemon pada umumnya Kan itu bener kaya sabung ayam ya Sabung ayam Sabung ayam Masuk Masuk Lawan buruan Lu mau gak aduh sama Pokemon gua Gitu-gitu kan Bener-bener lagi Pokemon mau ngomong aja lagi kan Terus ya Kalo misalkan Apa ya Banyak sebenernya game-game Pokemon spin off-spin off yang Harusnya dibalikin lagi sih gitu loh Kaya Pokemon Dungeon Pokemon Conquest Ya masih banyak lah sebenernya game-game Pokemon ya Ya kalo Pokemon gua gak bisa ngomong banyak Karena gua gak main Pokemon satu pun sebetulnya ya Oke thank you Jawabannya Fadel Oke lanjut Itu ada dari Awishah Putra Iya Untuk stage 2 nanti gua kebayang mainin game Gitar Hero Kenapa? Ini game favorit gua banget Dari awal pertama kali coba waktu di PS2 Gua langsung jatuh cinta dengan game ini Gak tau kenapa gua suka aja dengan sistem game ini Sampai-sampai ditongkrong kan gak ada yang bisa ngalahin gua Kalo berlanding di rental Gitar Hero tuh aduh mekanik loh sebenernya Mekanik cuy itu cuy Dan lu harus ada dispersisi Satu tempat yang perfect biar bisa jet 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 nya tuh mantep gitu loh Iya Tapi kalo gua pernah merasakan tuh main Bukan Gitar Hero tapi Rock Band dulu namanya Oh Rock Band Dulu tuh ada 2 game musiknya gitu ya Ada Rock Band ada Gitar Hero Ada 2 kubu lah Tapi lu ke Rock Band lebih seringnya? Nah di PSP tuh adanya Rock Band Oh PSP Maksudnya gua kan ini tekaranmu portable nih Oh iya bener portable Namain game musik Portable Model-modelan Rock Band dan Gitar Hero Di portable lu tuh kurang sih Oh buat pengalaman lu ya Cocoknya tuh kayak Hatsune Miku tuh Itu cocok Menarik Menarik Kan udah banyak tuh kalo Hatsune Miku kan Kayak di PSP, PS Vita, switch ada semua tuh Hatsune Miku kan Gitar Hero tuh terakhir sudah mati ya Tapi kalo misalkan berandai-andai dihidupkan kembali Dan ngambilnya band-band jaman sekarang gak apa ya? Yang rock-rokan juga kali ya Apa paling BMTH A Avenged Sevenfold Bad Omen Kalo yang selera-selera gua ya My Kementer Romance Tapi My Kementer Romance juga Tapi itu tua-tua bro Maksudnya lu tua-tua semua Ya BMTHnya masih barulah Itungannya lagi naik lagi kan Codeplay? Oh iya Tapi Ben tapi gak apa-apa Kurang-kurang Rock Babymetal kalo mau Babymetal Babymetal Bisa 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 Kalo mau ngambilnya rada-rada japanis ya Iya japanis Iya kalo mau itu bener sih ya Codeplay bisa sih Anjir keren banget ya Guter Hero Codeplay Menarik tapi ini Apa berandai-andainya sih Iya Gua jadi berandai-andai lagi Andaikan Guter Hero ada ya Guter Hero A Head Full of Dream Anjir keren sih Codeplay punya Ya Yiyiyiyiyiya Takke jawabannya Ya Alwiss ya Lanjut Dari Flamey56 Game yang gua harap Nhung Inter switch 2 itu Tekken 7 dan Tekken 8 Ikatnya Iya 8-nya sekalian udah Gua pengen main Tekken itu secara portable, ga di TV-mull Apalagi kalo lagi pergi kampung bisa dibawa Ga kayak PS5 yang ga bisa dibawa kemana-mana Bisa sih sebetulnya Dan kalaupun ga bisa di porting gamenya ke Switch Gua berharap bisa dibuat versi khususnya buat Switch biasa sama Switch 2 nanti Karena gua baru beli Switch seminggu yang lalu katanya Nah, untuk Switch 2 Kalo misalkan mau coba exclusivity ya Tapi ada Mortal Kombat bro kalo pengen fighting Iya memang sih MK1 sama 11 Yaudah MK1 balikin lagi ke Switch 2 Dibikin yang proper Di era-era Homelander nanti kan Dan untuk Tekken tuh kalo misalkan mau eksklusif lagi ya Naikin lagi aja Tekken VS Street Fighter sih Oh Tekken VS Street Fighter ya Sequelnya mungkin barangkali Dan Tekken itu sepakalaman gua juga ya main Tekken portable gitu DPSP Tekken 6 Eh bagus banget, bagus banget Tekken 6 tuh Awalnya gua ngebayangin aneh banget ya main game fighting portable gitu kan Dan juga main sendirian gitu kan ya Cocok, cocok banget Tekken tuh malah buat gua lebih cocok untuk main portable daripada Mortal Kombat Since Mortal Kombat tuh masih ke combo banget tuh Ya Tekken juga kan sebenernya Iya Nah tapi lu bayangin Lu tau Joy-Con Nintendo Switch ga sih? Coba coba ambil ini Ambil Nintendo Switch ya Nih Nintendo Switch itu Oh ini mah kayak gini ya Oh yang kecil Betul Di kanan kirinya tuh kan ini Yes 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 Betul 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 Gak dipet kayak begini loh Gak dipet ya Kan buat combo gak enak Untuk yang nyerong gitu Yang rrk gitu tuh Bisa bakal pake analog Bisa pake analog Maksud gua Ya maksudnya pake analog memang Ya bisa bisa Kalau di atit kan pake analog kan Ya bisa bisa Cuman disini anaknya pake ini gitu loh Kayak rrk gitu kan buat combo kan Yes 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 Sedangkan di Mortal Kombat kan masih combo banget tuh Nah sih Nah kalo di Tekken Ya lu Spamming button tuh masih enak banget mainnya Ah Iya Beda kalo yang Mortal Kombat terus Street Fighter Spamming button tuh gak enak sih Ya setuju sih Maksudnya tapi ya itu again Kalo untuk game Fighting Memang kalo bisa lu belinya yang memang bisa di dock sih Biar bisa main coachplay juga sama temen-temen lu Nah tuh main disini juga seru-seru aja seru Seru Perakan magnetik katanya Katanya magnetik Gak main Iya 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 Kita liat layarnya dulu kalo masih gede apa bro Oke lanjut ke jawaban Zed nih Selamat Zed Apa yang mengharapkan lagi kali ini Zed Kalau gua Tidak mau nguluk-nguluk Gua mau Persona 3 Portable aja dirilis beneran Eh Portable Reload Beneran dirilis aja Karena Experience gua bermain Gua kan ngeliat Arul main disini Di laptop Terus gua kan main juga di laptop gua lagi di Atau ada laptop kantor yang itu Main lagi kayak Gak enak sih experience Gak enak ya Gak enak sih Karena gua tuh namatinnya di RG Ally Dua kali Jadi Acik dua kali loh Gak bisa Gak bisa mengalahkan experience gua main Persona 3 Reload Portable gitu loh Iya iya Di Portable tuh udah the best way to main Persona 3 Reload ya To play ya Jadi kalo misalkan di Nintendo Switch harus ada sih Itu ga boleh Enggak wajib Tapi kalo mau berandai-andai lagi Perandaian gua paling mentok tuh hanya Kingdom Hearts 4 sih Kayak C'mon C'mon itu kesempatan lo Untuk menebus dosa lo Square Enix dan Nomura Menebus dosa lo Meng-cloudkan Kingdom Hearts di Nintendo Switch yang ini Silahkan dibuang Masuk Kingdom Hearts 4 Atau kalau Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 1-3 nya tidak cloud Di sus 2 nya 3 nya tuh 3 nya itu gue belum pernah sama sekali main 3 Portable soalnya Oke lanjut Itu dari Aldri Verdiano Game yang gue harapin ada di Nintendo Switch 2 Tentunya adalah game triple A Gak perlu buluk-buluk GTA 6 Tapi yang pengen banget itu adalah Uncharted series katanya Terutama Uncharted 4 Itu udah cukup di Switch Kebayang banget serunya pulang kerja Capek butuh hiburan dan mau masuk kehidupan Nathan Drake gak perlu nyari TV dulu Dan duduk di kursi PS Tapi cukup main sambil tiduran Bakal enak banget feel nya Honorable Mention Marvel Spider-Man juga bakalan asik banget kalau di Switch 2 Honorable Mention Thanks Zednik Arul P2 Sama sama Aldri Tapi ya Kalau gue tuh Gua tuh against it tau sebenernya Kayak Satu Ya kalau berandai-andai sih boleh ya Cuman kan ini mah gak mungkin ya IP nya PS kan Yang kedua tuh Buat gue game Marvel Spider-Man Terus Uncharted tuh Kan visualnya megah Ya kan Cocoknya tuh di TV gitu loh Ya memang bagus juga TV nya Ya megah gitu Kita harus lihat itu secara besar gitu kan Kalau gue sih mikirnya gitu ya Cuman kalau kata gue juga setuju sama lu untuk masalah visual Cuman Kalau memang bisa dimasukkan ke portable Ya mungkin orang-orang juga gak akan peduli sama visual sih Again lagi-lagi ya Balik lagi Kalau portable Kalau berhasil Gak peduli visual Ya cuman Uncharted gue juga ngebayangin Kayaknya seru lu main masuk dari kerja Bares kerja Buka Switch lu Cess langsung ke Nathan Drake Atau Buka Switch lu Cess langsung ke Spider-Man 2 Kayaknya oke sih Apalagi dengan kekuatan speednya Nintendo Switch harusnya ya At least Spider-Man yang kalau iya bisa masuk Marvel Spider-Man Eee Satu lah Satu Satu remaster mungkin sama Miles Morales Mungkin ya mungkin Cuman ya itu kan Agen 2 game penjualan tertingginya Sony Sony ya Kayaknya gak mungkin sih Kayak Last of Us gitu Ya gue juga mau banget anjir Adalah sobat disini Oh iya juga iya Cuman Gak mungkin sih Cuman ya itu berandai-andainya sih boleh lah Unless Sony dan Nintendo berkolaborasi something Gak tau Atau tidak semuanya ini ya Berkeputusan buat Tidak ada exclusivity gitu Oh iya Tapi Nintendo ya kali Mario jadinya ke Xbox Gak mungkin gitu kan Lanjut dari Tech Re-End Yang diharapkan karena fans dari Final Fantasy Udah pasti Final Fantasy yang sistemnya masih turn-based klasik Katanya Enak dimainin Nyantai sambil di sofa torban Kalau dipanggil istri atau anak Tinggal geletakin aja Gak usah takut karakter kita mati Karena lupa di pause Katanya Tapi udah ada kan masalahnya Satu sampai lima Enam Eh enam ya Satu sampai enam Tujuh Lapan remaster Sembilan Sepuluh HD Di Switch Iya Dua belas Udah Malah tadinya gue pengen Gue begini karena Kiranya tujuh atau enam belas Iya atau gak tiga belas Tiga belas aja tiga belas Iya Gue tau mungkin banyak yang gak suka tiga belas Tapi Come on Tiga belas itu yang Tidak Jarang di porting loh gitu Cuman makanya cuma punya di PC Dan itu performanya jelek Yang kedua kan Iya 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 Jadi buat gue harusnya sih Yang ada di Switch 2 tuh Final Fantasy 13 Bundling Satu dua Lighting Returns Tiga tuh Tapi ini berarti kalau yang dia pengen Ada turn-based klasik Ya udah ada Sebetulnya Di Switch ini sekarang udah ada Udah ada sebetulnya Iya cuman kalau yang dia harapkan adalah di Switch 2 Dia pengennya mainnya turn-based klasik Turn-based lagi ya Klasik lagi ya Jadi satu sampai enam remaster kan itu udah ada Pixel remaster Tujuh, delapan Ya semoga Berarti kalau udah disini Ke remake lah ya Tujuh remake Ya Atau gak sembilan remake Lu punya kesempatan sembilan remake Sembilan remake Apakah Bakal ke Switch 2 Sekuluh remake Apa kabar gak tau Gak ada Gak ada Sekuluh remake gak usah Sekuluh remake gak usah Gak setuju gue Oke kita ke jawaban terakhir dan di best answer RPG di episode kali ini Itu jatuh kepada Gamit Gamit Tobin Gamit Tobin Delapan Satu Tujuh Delapan Oke Nah dia juga soalnya jawabannya mengandai-andai Nah andai-andai juga nih Aku berani bandai Di Nintendo Switch 2 Nanti ada game seri Legend of Legacy yang ketiga Soalnya sampai detik ini game kayak gini Dimana serangan kiri, kanan, atas, bawah Belum ada lagi Apalagi equipmentnya Wih Keren Terlihat kalau udah terpasang ke karus tersebut Terus summoningnya epic sekali Terlihat dari animasi Dimana monsternya udah kita dapet Gak perlu tulis ember-ember Found monster Dan nilai-nilai berjam-jam belain Cari monster tersebut Cuman mau dapet monster tersebut Terus jurusnya nih gak kaleng-kaleng Katanya bikin kita bereksperimen Berjam-jam demi dapet jurusnya Sayangnya yang di seri kedua Legend of Legacy 2 itu duel saga Mengalami Dawn Great Battle katanya Berharap di seri ketiganya bakal muncul nanti Kalau ada Iya Legend of Legacy Udah Min belum sih lu Udah Udah ya Dan gue gak tau ya Legend of Legacy 2 itu Sebesar itu gak Minatnya ke combat system kayak seperti ini ya Mengingat Akhirnya gak ada lagi yang bikin Ya kan Bahkan game-game indie aja jarang sih yang bikin Dengan combat seperti ini gitu ya Iya Terus Tapi ya kalau berandai-andai semoga Dilanjut Dengan experience yang sama persis bisa jadi Dengan yang pertama ya Yang pertama gue suka banget Bayangin aja gue cuma main 3 jam pertama udah kayak Pengen lanjut lagi Pengen lanjut lagi Karena combatnya tuh gue tidak dapetkan di yang lain Itu aja Kayak pertama kali masuk ke combatnya gue kaget banget Oh ada yang kayak begini gitu kan Gue nyari-nyari nih Gak ada nih yang kayak gini selain Legend of Legacy Ternyata Pun kalau iya nanti dibikin sekarang Tapi ya Skeptisnya gue adalah Action Kayaknya akan jadi action Akan jadi action Akan jadi action Legend of Legacy 3 ya Iya Oke selamat Gami Tobin Kalau lo pengen Steam Oled 12 ribu Boleh W... W... Instagram DM Ada nomernya di bawah DM kita aja di player 2 Atau gak social media gue dan Zetnya 12 ribu buat lo Iya Untuk di pertanyaan RPG selanjutnya Kita pengen Sejuruhnya kita masih Kehabisan ide sih ya Beberapa request dari temen-temen Sudah kita pake sebenernya Iya ada 2 episode lagi lah paling ya Iya 2 episode lagi Sebelum kita merombak-lombak lagi Menghiatuskan lagi Iya Gue pengen yang remake-remake lagi Since udah banyak lagi game-game remake kan ya Kemarin Silent Hill, Until Dawn gitu kan ya Kita kare remake-remake lagi Tapi kita khususkan ke satu konsol ya Satu konsol Yaitu adalah game PS2 Yang kalian harap untuk dirilis kembali dan di remake Nah itu dia Kalian tulis di kolom komentar di bawah Tulis chat juga Let's chat ya siapa tau Pengen jawaban sekarang Bisa langsung tulis di komentar chat Oke Oh iya bener bisa-bisa Bisa langsung tulis aja Segitu aja RPG kalian jangan lupa di like subscribe Yang sepertinya temen-temen kalian Sekejian sama gue Zin Logau Baru Logau